Jagung Kebanyakan dari kita mungkin hanya mengenal jagung dengan warna yang kuni atau orange. Namun pada tahun 2012 lalu muncullah sebuah warna baru dari jagung yakni adalah warna hitam yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Warna hitam yang terdapat pada jagung ini terjadi karena adanya kandungan antosianin di mana ini adalah sejenis senyawa flavonoid yang terdapat di dalam jagung hitam ini. Pada awalnya jagung hitam pertama kali dikembangkan oleh negara peru dan juga cili. Dan walaupun penampakan dari jagung hitam sendiri memiliki warna yang hitam cukup pekat, akan tetapi untuk rasanya sendiri tidaklah berbeda jauh dengan jagung biasa. Biasanya orang-orang sering mengolahan jagung hitam ini menjadi puding. Di mana warnanya yang unik serta rasanya yang tak beda jauh dengan jagung pada umumnya akan membuat puding menjadi lebih terlihat unik. Namun tentu saja kandungan nutrisi dan gizi di dalam puding tadi tetap baik dan bermanfaat untuk tubuh. Lalu, dari keunikan jagung hitam ini. Apakah manfaat jagung hitam ini untuk kesehatan dan tubuh? Serta bagaimana dengan khasiat jagung hitam untuk menjadi obat penyakit? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu semua. Namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat di dalam jagung hitam ini. Manfaat jagung hitam yang beragam tentunya tidak bisa dilepaskan dari nutrisi baik yang terdapat di dalamnya. Nutrisi dan kandungan baik tersebut tentunya sangat berhasiat di dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya yaitu niasin, asam filkat, potassium, selenium, zinc, zat besi, kalsium, asam amino, serat dan lemak. Berikut adalah manfaat jagung hitam ini untuk kesehatan. Silahkan disimak. Manfaat Jagung Hitam Manfaat Jagung Hitam Hasiat Jagung Hitam Kandungan Jagung Hitam 1. Manfaat Jagung Hitam untuk menyembuhkan diabetes Dengan cara mengkonsumsi jagung hitam ini secara terartu, maka akan membantu tubuh kita agar tetap menjaga kadar dari gula darah tubuh tetap stabil sehingga masalah diabetes yang dialamai, maka akan mampu untuk diatasi dengan bertahap. Selain itu jagung hitam juga memiliki indeks gilikemit yang rendah sehingga tidak memiliki kadar gula yang tinggi. Cara lain yang dilakukan oleh jagung hitam ini dalam menurunkan kadar gula darah seseorang ialah dengan menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Tentunya seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa tubuh yang terlalu gemuk atau obesitas bisa memberikan pengaruh cukup tinggi terhadap kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Insulin seseorang akan menjalan dengan semestinya jika berat badan berada dalam tahap yang ideal. Seringkali gaya hidup yang tidak sehat, misalnya saja seperti mengkonsumsi makanan yang menyebabkan timbulnya berat badan berlebih hingga meningkatkan resiko terjangkitkan diabetes tipe 2. Dan jagung hitam ini bisa Anda jadikan solusi karena memiliki kandungan antosianin yang baik, di mana zat ini memiliki sifat anti-diabetes. 2. Manfaat jagung hitam untuk mengurangi resiko terserangkan kerusus besar. Zat bernama antosianin yang ada di dalam jagung hitam ternyata tak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit diabetes saja namun juga sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mencegah datangnya penyakitkan kerusus besar. Nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam sebuah sayuran, biji-bijian, atau bahkan buah-buahan memang bisa ditunjukkan dari warnanya. Dan dari pengujian ilmiah yang dilakukan selam ini warna hitam yang terdapat di dalam jagung serta beberapa jenis tanaman lainnya memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya kanker. Serta juga dapat untuk mencegah terjadinya penuaan dini. 3. Manfaat jagung hitam untuk meningkatkan sistem imun. Di dalam jagung hitam terdapat juga kandungan zat mineral misalnya saja zat besi dan juga seng di dalam jumlah yang cukup tinggi. Zat besi sendiri memiliki manfaat untuk memproduksi sel darah merah, sedangkan seng untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kandungan lainnya yang bisa kita temukan di dalam jagung hitam ini seperti kalsium, potasium, alenium, niasi, asam folat dan lain sebagainya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. 4. Manfaat jagung hitam sebagai sumber protein. Jagung hitam ini, ternyata juga menjadi salah satu sumber protein untuk tubuh yang cukup kaya. Di mana kandungan protein di dalam jagung hitam ini lebih banyak 20% jika dibandingkan dengan jagung kuning. Di mana tentu saja nutrisi baik ini sangat membantu tubuh di dalam memenuhi nutrisi protein ini. Selain itu di dalam jagung hitam juga terdapat sebuah kandungan bernama tryptophan dan juga lisine, dan juga asam amino yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jagung kuning. 5. Manfaat jagung hitam sebagai sumber antioksidan yang kaya. Kandung baik antioksidan juga dapat kita temui di dalam jagung hitam ini. Di mana nutrisi antioksidan sendiri bisa dibilang cukup tinggi di dalam jagung hitam. Antioksidan ini memiliki fungsi sebagai suplemen gizi yang bisa membantu untuk menghambat terjadinya penuaan, mencegah, serta menagtasi masalah yang terjadi akibat dari peradangan yang dialami oleh banyak otang. Selain itu jagung hitam ini juga bisa mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di berbagai tubuh kita. Beberapa masalah kesehatan yang bisa diatasi dengan bantuan jagung hitam di antaranya yaitu Manfaat jagung hitam di dalam mengatasi masalah penglihatan akibat katara Manfaat jagung hitam untuk mengatasi glau koma otak Manfaat jagung hitam di dalam meningkatkan kekebalan tubuh Manfaat jagung hitam untuk membantu menurunkan kolesterol, lemak darah, dan tekanan darah Manfaat jagung hitam untuk mengatasi kanker dan tumer Karena memiliki fungsi anti-kanker dan anti tumer Manfaat jagung hitam untuk memperbaiki fungsi hati Manfaat jagung hitam untuk mengatasi masalah sembelit dan wasir Manfaat jagung hitam untuk mengurangi farises menurunkan demam Dan juga mengatasi alergi Manfaat jagung hitam untuk mengurangi terjadi peradangan pada saluran pernapasan Itu tadi beberapa khasiat dan manfaat jagung hitam untuk kesehatan Semoga informasi yang ada pada artikel ini bisa membantu Anda di dalam mencari informasi yang Anda butuhkan Dan semoga juga dapat menambah wawasan Anda Terima kasih